Video kesengkat kali ini aku akan membahas JBL Endurance Sprint JBL Endurance Sprint, kemarin aku ke Harman ke JBL Tadinya aku mau beli headset Sony juga kan Yang untuk Bluetooth earphone Tapi akhirnya aku beli ini karena lebih murah Ini harganya Aku bacain aja harganya Itu aku kemarin beli Rp 900.000 Udah gak? Rp 900.000 Jadi Rp 900.000 pas Dan dia udah waterproof Tapi aku gak pernah coba waterproofnya ya Karena aku takut nanti rusak Walaupun dia waterproof Belum tentu Dia gak rusak lah karena air Dapat ini Untuk gede kecil kuping Sama dapat Kepala ini Tapi gak dapat kepala adaptornya Barangnya lagi ada sama Vicky Tapi dia sama persis kayak gambar Videonya segini Kalau kalian mau lihat orang pake nih Dalamnya ada orang pake Bentuknya begini Sama persis Selama aku pake Selama aku pake ini Komplenya cuman Suaranya kalo suara snare Suaranya yang tinggi-tinggi Pecah banget di kuping Apalagi kalo udah denger Dengar pake nada yang tinggi banget Ini gak ada buttonnya sama sekali Jadi kalo kalian mau nyalain Kayak touchscreen gitu disini Tiga detik Tidak ada dia nyala Dia bell dudududut gitu kan Terus ini bisa Next Dua kali tap Disini Bisa nyaringin suara Ke atas Swipe ke atas Bisa kecelin suara Swipe ke bawah Bisa Mundurin lagu Tiga kali tap Kalau pencet sekali Dia mati suara Ini baterainya itu Berapa lama ya Dia ini gak ada mikrofonnya Tapi kok disini ada gambar mikrofonnya ya Bisa dilihat disini udah IPX7 Terus hands free call Tapi kemarin aku coba telepon Dia kayak gak ada mikrofonnya sih Gue gak ngerti juga kenapa Ini dia Untuk ngecas 10 menit Bisa denger lagu 1 jam Dia bisa bertahan 8 jam Memang baterainya gak sekuat ini Yang 20 jam Tapi kalau kalian rajin cas ya bisa aja Pokoknya sehari yang pake itu Gak bakal mati Karena 8 jam itu lama banget Dia nempel Untuk nempel kalian colok Terus kalian putar gitu Untuk diabisain satu kupu pink Kenapa aku beli ini Aku beli ini untuk ngedance Jadi kan Aku pake ini Aku pikir bisa ngedance sama musiknya gitu kan Ternyata gak bisa Suka jatoh gitu Kalau ini enggak Ini fit di kuping Kalian gerak-gerak gitu Dia gak jatoh Terus lagu Kenapa aku beli ini Waktu Itu diskon Jadinya 900 ribu Asalnya kayaknya 1 juta deh Ada juga versi diatasnya ini Yang bisa dibawa Nyelam sama dibawa Lari Eh Ini yang dibawa lari Ada yang bisa dibawa lompas gitu Kalau aku Mau ngajar kelas Pake ini Yang seorang speaker Tapi kalau aku mau naris sendiri Aku pake Ini Ini bisa dipake naris sendiri Dengerin sendiri Latihan sendiri gitu Kayak orang gila Dan ini bassnya bagus Aku denger lagu yang Elamai Sidon Itu bagus Pokoknya lagu-lagu yang ada bassnya Itu bagus banget Tapi kalau lagu yang ada Senar Ca 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 Itu Pecah banget Di kuping kayak Berisik gitu loh Jadi itu yang aku gak suka dari ini Sisanya aku suka Harganya juga paling murah kan Secara fungsional Sama fungsinya Dia Gak ada Gak ada Gak ada gede-gedenya Gedenya di kupingnya aja Ada yang kan gede Di tengah sini ya Di belakang leher ini Enggak Jadi dia Begini Dia gak ketarik gitu Pokoknya nyaman dipakai Kalau kalian mau cari Hit Headphone Di bawah sejuta Anti air Bisa touch screen Suara bassnya bagus Suka denger lagu bass Bagus Tapi kalau lagu rock gitu Kayaknya lagu rock gitu deh Kayaknya gak terlalu cocok Kalau denger lagu house Sama denger lagu hiphop Masih cocok dikit Ada bug Bug itu masih Kalau bass-bass masih oke Oke guys Itu dia video untuk Produk ini Thank you for watching See you guys in the next video Bye-bye